Puntok atau Bukit Limasan yang berlokasi di Dusun Kamal, Giri Tengah, Borobudur, Kabupaten Magelang ini adalah salah satu spot yang banyak diburu oleh wisatawan untuk menyaksikan sunrise. Bukit yang tepatnya berada di sebelah selatan Candi Borobudur ini merupakan bagian dari deretan Pegunungan Menoreh. Di lokasi ini pula, kita bisa menyaksikan Candi Borobudur secara utuh tanpa terhalang. Manon, tokoh masyarakat Giri Tengah menceritakan bahwa 10 tahun lalu saat kondisi Puntok Limasan masih belum direnovasi, banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang ke lokasi untuk menyaksikan sunrise. Namun, seiring berjalannya waktu, kunjungan dari wisatawan mancanegara terus menurun. Bahkan meski sudah dibangun berbagai spot penunjang untuk memanjakan wisatawan, tetap tidak mampu mengerik pengunjung. Menurut Manon, saat ini yang datang hanya wisatawan dalam negeri, itupun dengan jumlah yang relatif sedikit, dan semakin hari semakin sedikit. Bahkan para penjual minuman atau makanan yang biasanya berdagang di Puntok Limasan memilih berdagang di lokasi lain karena sepinya pengunjung. Mirisnya lagi, pengelola wisata ini sudah banyak yang alih profesi dengan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Manon mengaku sudah berusaha meminta bantuan instansi atau dinas terkait untuk mengembangkan wisata Puntok Limasan ini. Nama saya Manon, saya rumahnya dekat di Puntok ini. Kami juga ikut membantu di Puntok ini semoga menjadi wisata yang tambah, lama tambah. Hari ini bisa tambah maju. Karena di sini juga kalau pagi itu kita bisa lihat sunrise. Banyak ini dari wisata, cuma di sini paling banyak itu wisatanya itu wisata dalam negeri, bukan dari luar negeri. Sehingga sekarang ini makin lama itu bukan makin rame, tapi makin sepi. Karena di sini kalau dilihat juga sangat bagus kalau pagi. Bisa melihat sunrise, nanti kalau biasanya juga ada yang jualan kopi dan lain sebagainya. Tapi ini keadaan hari-hari ini makin hari makin sepi saja. Sehingga yang mengelola juga makin berkurang, makin males, sehingga cari pekerjaan lainnya. Sudah ada 10 tahun sampai 15 tahun, itu dulunya yang melihat itu cuma orang-orang bule. Itu ada sunrise, itu datang ke tempat kami ini, cuma nggak ada seperti ini. Cuma datang naik ke puncak terus, dia cuma menunggu matahari terbit. Sebenarnya sudah lama sekali di sini. Tapi dulu bule-bule. Jadi orang-orang kita ini nggak ngerti sunrise dulunya. Yang ngerti cuma orang-orang bule yang tahu apa, yang namanya sunrise baik, bagus itu. Tapi sekarang ini sudah mulai, orang-orang Indonesia ini juga senang sunrise. Awalnya ini juga paling banyak ini dari Jogja. Kait dari Jogja itu membawa bule 5 sampai 10 sampai 1 bis itu ke sini. Tapi sekarang ini kok malah, sekarang dari bule-bulenya sudah nggak masuk, nggak masuk ke sini. Kami sebenarnya minta kepada pemerintah yang terkait itu bagaimana caranya mengembangkan wisata punduk-punduk ini. Tapi juga belum ada bantuan yang signifikan gitu loh. Kita semua tentu berharap agar munculnya wisata baru di Magelang tercinta ini. Memacu lokasi wisata lainnya untuk berbenah dan terus berinovasi agar tingkat kunjungan wisata dapat terjaga. Selain inovasi, tentu akses ke lokasi juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi wisatawan. Tim Liputan Magelang TV Tim Liputan Magelang TV